Udah nih? Oke, sekarang kita bawa pancana sama Yusril Iza Fahriza Wah, nama lengkap lagi Nama lengkap yang disebut Kok bisa sama Yusril Iza Mahendra? Yusril Iza itu artinya apa? Yusril Iza itu kan ini Kalau dalam bahasa Arab itu dimudahkan Kan itu, inama al-usri Yusro Nah itu dimudahkan Iza itu kemenangan Atau Fahriza Iza itu, Iza itu kemenangan Fahriza itu keberuntungan atau kebalik ya? Pokoknya kemenangan dan keberuntungan gitu Oh, makanya jadi memang Serangkaian Yusril Iza Tinggal yang belakangnya nih Jadi tinggal belakangnya Dimudahkan dalam kemenangan dan keberuntungan Kalau nama ku ininya Lengkapnya sih Tapi Viko Fahriza gak beruntung Itu karena pake H Pake C Harinya pake H aja Harinya pake A aja Malah banyak siang ya Tapi adalah dia pasti fase beruntungnya Iya, banyak beruntungnya hidupnya SMA Lulus Lulus SMA Masuk suci Juara tiga Dengan persona begitu Kan waktu itu juga jarang sih Ini yang Pake persona Tiba-tiba Bercinta sama tutup botol gitu kan Susah kan Iya, iya Ada keberuntungannya Ya manusia ada untung ada siangnya Ada pasti Kayak kita ini Janjian empat kali loh Dengan kesialan masing-masing Sehingga Terjadi yang keempat Betul Yang pertama itu pas Ini Salah tiket Salah tiket Salah tiket Dibliin Aku mintanya jam Tanggal 5 Dibliinnya jam 5 pagi Iya Nah Tidak kedua Covid Covid Yang ketiga Kerjaan Kerjaan Dedakan Waktu itu Tanggal Aku masih inget itu Tanggal 8 Kita janjianya 8 April 8 April Memang lagi Stay di Jakarta Untuk lama kan Waktu itu Dari Februari Dari Cek toko 11 siris Terus lanjut Di sini Akhirnya ada kerjaan Di sini selama puasa Akhirnya yaudah Sampai sekarang Lanjut Akhirnya sekarang Bisa Bisa Baru tawaran Di whatsapp Bang Rahman Kemarin Kemarin pagi Pagi bisa gak? Bisa Jadi Lepada gak jadi lagi Di Jakarta Sudah berapa lama jadinya? Di Jakarta Sudah dari Februari Sebenarnya 2022 ini? Iya Kalau sebelumnya kan Di Jogja Iya Bulak-balik aja Bulak-balik aja Kalau ada kerjaan Baru ke sini kan Waktu itu Covid juga 2020 Awal itu Balik lagi Jogja Untuk Waktu itu Mau ngurus visa Ceritanya Untuk ke Jepang Dalam rangka Nonton My Chemical Romancing Anjir My Chemical Romance Download festival Jepang Tanggal 27 28 Maret 2020 Iya Akhirnya Akhirnya Pas ngurus disana Kasus pertama terjadi Di Yokohama Waktu itu Yokohama Iya disananya Oke Terus belum ada Belum ada informasi Kan mau gimana-gimana Ah baru kasus pertama Eh kasusnya masuk Indonesia Pertengahan Maret Akhirnya yaudah Aku terjebak di Di Jogja Yaudah Sampai 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 berapa lama Gitu Akhirnya di Jogja terus Tapi Lu Jadi ngurus visanya Gak jadi Orang tiba-tiba Jepang lockdown Jepang lockdown Tiba-tiba Yang ngenes adalah Ernest Bukan Betul Betul Yang ngenes Prakasa Betul 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 Yang ngenes itu Coklat Aduh Ngenes coklat Aduh Masih Masih dilanjut Dio Masih dilanjut Apalagi ya Nama Ernest Cuman dua itu Yang terkenal Nama Ernest Cek gue para kali ya Kayaknya gak usah Yang ngenes adalah Ria Bisa Ria Ngenes Wah Yang ngenes itu Susan Ah Ya bonekanya Kasih yang loh Dia selama ini Dipekerjakan Tapi gak dapet duit Oke Ngenesnya adalah Yang ngenes itu Tiket pesawat Gak bisa Dirifan Bisanya jadi deposit Terus AirBnB juga Bisanya tuh Balik berapa persen Gitu Tapi Rifannya Rifan Bagdim Apa Rifan Ini bukan Rifan Bagdim Rifan Gomet Aduh Enak ya Disini aja deh Emang ada tempat yang gak enak Wah Ada Tempat yang tidak mempedulikan kita Itu gak enak Gak usah dikasih contohnya loh Gak bisa dipancing dikit Harus langsung dipatahin Oke jadi lo gak bisa Rifan segala macam Rugi 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 Uang banyak Rugi uang banyak Job banyak di cancel Karena PSBB waktu itu Terus Beberapa pekerjaan juga Akhirnya gak ada Gak ada Kelanjutan gitu Sempat waktu itu Mau ada Series Mau ada film gitu Akhirnya gak lanjut Oh ya wes Untuk memotong Memotong biaya Kan yang disini Gak tak lanjut gitu Waktu itu Gak tak lanjut Terus aku tinggal di Jogja dulu Sementara di Jogja ya Paling gak Walaupun gak ada Pemasukan minimal Pengeluarannya gak sebesar Kayak di Jakarta gitu Tapi lo memang asli Jogja Enggak aslinya Lamongan Nah di Jogja ngapain Di Jogja itu dulu Pesantren Masuk Jogja itu 2001 Pesantren 6 tahun Habis itu kuliah Terus akhirnya Di Jogja Akhirnya tinggal di Jogja Sama keluarga semua di Jogja Enggak Keluarga masih di Lamongan Oh Cuman di Jogja Sempat kontrak Terus sekarang Ada rumah di Jogja gitu Oh Iya Tapi Sendiri Enggak sama saudara Sama saudara Oh Rumahnya rumah-rumah keluarga Gitu kok Oh iya Gua tuh kalau ke Jogja Yang Jadi Teringat terus adalah Kalau melayanin Makanan itu memang cenderung lama ya Apa Lo beda gak emang di Jakarta Beda Beda Disana memang Relatif lama Tergantung makanannya apa Cing Kalau misalnya Koto Mie Kalau bakmi Iya Bakmi Karena bakmi itu Dimasak satu Satu tungkus Satu iya Enggak sekaligus dua Enggak sekaligus dua Bahkan ada di bakmi Aduh lah Lupa aku namanya Bakmi Kadin Namanya Naya gua tuh Sejam lima menit Bakmi Kadin itu Itu bahkan Saking penuhnya load Pesanan Iya Itu mereka beli Gerobak Beberapa Pedagang bakmi Jadi untuk biar Biar cepat Di dalamnya itu ada sekitar Empat Ada sekitar empat Empat grupa Nah itu tuh dipakai Buat mengatasi lo Tapi juga tetap aja Lama juga Tetap lama Satu setengah jam Maksudnya kalau orang yang lapar Pengen cepat makan Dia gak bakal kesitu Gak bakal Jangan ke bakmi Atau Ya bakmi sih Yang paling lama itu bakmi Soto juga Soto tuh Soto apa ya Lama ya Soto tuh yang di depan Betesda tuh apa ya Ini soto padel B Mungkin ya Kan tinggal Soto kan tinggal taruh Nasi Tinggal dikuahin Udah gitu Tapi lama kenapa Emang-emang gerakannya dia Lebih Lebih santai atau gimana sih Gak tau Tapi kayaknya soto itu Gak lama Gak terlalu lama Gak selama bakmi ya Tapi mungkin waktu itu Emang lagi penuh aja Jadi Kalau soto tuh Istilah aku tuh fast food Kalau mau makan Memakan cepet ya soto Terus ada lagi tuh Yang apa Kopi klotok Kopi klotok Lama juga itu Karena rame Karena rame Kopi klotok kan sebenarnya Konsepnya adalah rumahnya simbah Tapi dijadiin warung Iya Masakan-masakannya juga Masakan-masakan Masakan-masakan Orang Jogja pada umumnya Sayang lode Tadar Tapi sekarang gak perlu Itu sih Gak perlu ke Kopi klotok Kalau kejauhan Di bawah-bawah tuh Sekarang udah mulai Pakai cara Apa menu yang sama Kayak nasi Ini Bu Yuni Itu ada tuh Di tengah kota Di kota baru Itu enak juga itu Nah kalau Rasanya atau Ininya Suasananya Rasanya Tapi yang menang Suasananya Di kopi klotok itu Jogja tuh banyak menang Gitu-gituan ya Banyak menang view Instagramable Instagramable Iya Tapi lo milik Pindah kesini Iya Karena kerjaan atau Karena Tapi hatilah tetap di Jogja Atau gimana Hati tetap di Jogja Tapi aku tuh Menyiasatnya gini Dalam sebulan minimal ya Aku adalah seminggu Untuk pulang ke Jogja Supaya ya Gak stress disinilah Maksudnya gak stress tuh Gak yang penat banget disini Harus merasakan Sore yang tanpa klakson Iya Terus Apa Antrian di lampu merah Yang kiri Ke jalan terus ya Bener-bener kosong gitu Gak kayak sini kan Antrian dimana Markanya dimana Nah itu Di Jogja tuh Masih ada lah Begitu-begitu tuh Harus menjaga Yang begitu-begitu Ya selama ini sih Cabut-cabutan aja Kalau ya cabut tuh Maksudnya Dalam sebulan Ya aku nyisain Seminggu untuk Pulang ke Jogja Untuk menikmati soto Apa Melewati jalanan Yang gak Kelakson Kemarin aku Di daerah Kemanggisan Di perempatan Permata hijau itu kan Rami banget kan Itu Numpuk banget Semua kendaraan itu kan Disitu Biasanya kalau yang sana Udah hijau Yang sini Yang udah hijau Ada beberapa yang Masih merah Sang itu Numpuk kemacetan Akhirnya Numpuk mobil di tengah Ngunci Ngunci jadinya Itu orang-orang Naik motor Pada kelas Tetap jalan Tapi ada yang satu Yang teriak Biar rame Dia teriak Sampai Cuma bilang gitu Weng 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 Biar rame Abis beberapa orang yang dari Jogja Atau pernah kuliah di Jogja Yang ngobrol disini Katanya memang Nangenin Jogja Nangenin Apanya yang nangenin Suasananya itu satu Terus Apa Apa ya Banyak Banyak hal yang di Jakarta Lebih ada Tapi di Jogja Walaupun di Jogja gak ada Tapi tetap Tetap nangenin gitu loh Menurutku liburan di Jogja itu Bukan soal tempat Bukan soal makanan Bukan soal ini Tapi lebih ke suasananya Duduk-duduk di 0KM Di Malaburo Atau duduk-duduk Di angkringan Ngeliatin orang Ngeliatin ini Udah seneng gitu Ada Ada apa ya Ada Ada kayak Vibe yang Menenangkan gitu Tapi ya Walaupun kalau di internet Kan udah marah itu Yang Jogja Kriminalitas malam Segala macam Tapi itu Tidak Tidak lantas Melunturkan bahwa Jogja tetap menjadi Salah satu kota Yang nyaman lah Menurutku gitu Atau karena kita Kalau disana Duduk terus Liatin orang jalan Yang orang yang jalannya Itu juga hatinya Lagi senang Karena lagi liburan Atau lagi itu Jadi kita terbawa gitu ya Mungkin Dibanding kita Di Jakarta Ngeliatin orang yang jalan Yang lagi sibuk Yang pusing Yang penat Mungkin kebawa Minimal di Jogja Gak ada orang yang Teriak tiba-tiba Biar rame Ya ada lah orang itu lah Itu orang kayaknya udah Stress kayaknya Menurutku ya Karena ngapain gitu Ada orang tiba-tiba Teriak di tengah perempatan Terus sambil ngebut Ngegas-ngegas Pakson Weng-wang-wang Dindindin Biar rame Padahal udah rame ya Padahal udah rame Tapi ada kan orang Pengen berpartisipasi Dalam keramean Biar rame Lucu banget Lucu banget Lucu banget Orang-orang disitu Kalau di noise Lo ngapain? Kalau di noise Podcast Masih sampai sekarang? Masih Alhamdulillah Masih sama mukti Nah Muktinya kesini Atau gimana tuh? Beberapa kali Beberapa kali itu Kalau bintang tamunya Kita ada dari sini Kita via zoom Oke Tapi kalau misalnya Bintang tamunya Ada dari Jogja Ya kadang via zoom Kadang Ya itu tadi Aku menyisakan Satu minggu Dalam satu bulan Untuk pulang itu Ya untuk Tapping segala macem Karena kalau ini yang Tektok konfiasum Gak enak Gak enak ya Ada delay-dilaynya ya Ada delay-dilaynya Harus bergantung sama internet Gak tau siapa yang mau ngomong duluan Lebih Relatif gak inilah Gak Tektoknya tuh gak jadi Gitu Ya 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 Emang berapa kali tayang sebulan Sebulan empat kali Berarti lo selama pulang ke sana Lo bikin untuk empat Nabung Nabung Dua Empat Tiga Gitu-gitu Nabung adalah Kalau ininya Kalau lagi Bintang tahun putuh Yang disini Misal kayak Siapa ya kemarin ya Gilbas Gitu-gitu kan Harus Disini Mukti kenapa gak kesini Mukti Apa ya Mukti Mukti Mungkin karena ini ya Bisa-bisa dipahami Sebagai warga Jogja asli Mungkinnya Yang ya Mungkin homesick Mungkin tidak pengen Tinggalin rumah yang terlalu lama Ya beda sama aku Kalau awan Memang dari kecil Sudah merantau Sudah dibuang Di pondok pesantren Emang dibuang Kalau Ngerasanya dibuang gak sih Iya sih Iya Cing Waktu itu ya Karena Kalau misalnya nih Berandai ya Misalnya nanti aku punya anak Kalau misalnya ada pilihan untuk Mau dimasukin pesantren gak Aku Aku memilih untuk enggak sih Karena koneksi sama orang tua itu Jadi hilang gitu Cing Aku ngerasanya gitu Padahal orang tua ngerasanya itu Untuk kebaikan anak Iya Tapi anak merasa bahwa Waktu Waktu aku di pesantren Ini kok kayak Kayak Gak ada yang mengarahkan aku ya Sementara Yang disini tuh Ini harusnya pas pecah-pecahnya Hormon ini Harusnya orang tua ada nih Minimal Menjadi Inilah menjadi Penuntun lah gitu Tapi kan kalau di pesantren Enggak Di pesantren tuh kan kayak Ustadznya pun masih mahasiswa Waktu itu Iya Jadi kayak Ustadznya juga Menjalankan apa yang harus Dia jalankan juga Sekaligus dia juga punya Kehidupan lain yang harus Dia jalani juga Jadi kayak Masa harus Ngerawat Empat puluh Siswa Empat puluh santri Dalam Inian kan ya Ribet juga dia Oh satu Ustadz itu Empat puluh Empat puluh santri Satu kelas gitu Satu kelas Tiga puluhan Tiga puluh empat Tiga puluh limaan itu Karena kalau dulu memang Lo bandel banget Ntar gue masukin pesantren loh gitu Iya itu Ngomongannya masih kayak begitu Ngomongannya kayak gitu Tapi aku gak bandel sih Ya cuma memang orang tua pengen lo Iya pengen masuk pesantren Dengan ya pengen ini mendalami Ilmu agama lebih gitu gitu Supaya nanti kalau misalnya Sudah lulus gitu Enggak terbawa arus yang Paling gak Cagak Cagak tuh apa ya Dasar Dasarnya tuh udah kuat gitu Paling gak ininya Pondasinya tuh sudah Sudah kokoh duluan gitu Dan lo dapet akhirnya Ya alhamdulillah Alhamdulillah menurutku Aku sudah Sudah inilah Minimal Kalaupun ada satu dua Aku punya-punya pertimbangan lain Punya misalnya kayak Ada satu Paham gitu kan Ada satu paham gini Ya minimal aku punya pembanding Kenapa paham ini bisa terjadi Pada masa apa Ketika ini Dinasti siapakah Atau rowinya siapa Gitu-gitu tuh Ada dipelajari Waktu di pesantren Iya-iya Sanat, matan, rowinya tuh Paling gak Udah tahulah gitu Nah lo Membayar Putus koneksi sama orang tua Selama di pesantren Gimana? Nah itu Waktu itu juga gak Awal-awal keluar pesantren Itu orang tua juga gak Pegang handphone Gak pegang handphone Sampai Kira-kira kayaknya Handphone itu kan Masuk Indonesia Marah itu kan 2000-an Aku keluar pesantren Itu masih beberapa kali Masih telepon rumah Nah keputusnya tuh Ketika masa transisi Di antara Telepon rumah Berganti ke HP Kayaknya sekitar Lima tahunan gitu Sekitar lima tahunan tuh Koneksi Aku sama orang tua Jarang banget Jarang banget Yang kayak Gak tau kuliahku gimana Proses yang aku jalani Seperti apa Apa aja kegiatanku Selama jadi mahasiswa Itu gak ada Sampai akhirnya Tahun 2010-2011 Itu baru punya HP Baru punya HP Itu baru tuh Telepon tiap hari Untuk ngingetin Sholat jobu Nanya-nanya Kabar gimana Kuliah gimana Karena kan waktu itu udah Harusnya kuliah udah selesai 2010 aku masuk kuliah 2007 2010 harusnya semua Inian udah selesai Semua teori udah selesai Tinggal skripsinya Tinggal skripsinya Tapi Enggak selesai-selesai Waktu itu Akhirnya baru dari situ Baru-baru Mulai intensitas berhubungan Dengan orang tua tuh Baru disitu Agak kagok gak sih? Agak kagok sih Ininya Ngomongnya Ngobrolnya tuh agak kagok Karena kan Kayak Kayak orang tuaku gak tau Proses yang aku jalani Seperti apa Aku juga gak tau Orang tuaku juga Sedang Mengusahakan apa Untuk aku Jadi Ngomongnya tuh Agak satu arah Tapi aku kan sebagai anak Iya-iya aja Oh iya-iya gitu Mendengarkan nasihat Gitu-gitu Padahal lo komunikasi ya? Padahal komunikasi Harusnya ada dua arah Iya harusnya dua arah Tapi gak terjadi Nah dari Dari aku belajar Ilmu komunikasi itu Aku baru tau Ternyata selama ini gak jalan gitu Koneksi antara Orang tua dan anak gitu Menurut Menurut anak yang Besar di pesantren Iya-iya Ini semua anak pesantren Rata-rata mengalami kayak lo Atau ini kasus aja? Kayaknya Hampir rata-rata iya deh Hampir rata-rata ya Hampir rata-rata tuh Maksudnya Minimal punya keresahan yang sama Aku ketemu lagi sama Sama temen-temenku yang di pesantren Itu juga Pada akhirnya Ada beberapa yang memilih Untuk kembali lagi Setelah beberapa tahun Merantau Memilih untuk kembali Ke orang tua Karena pengen menikmati Kebersamaan Dengan orang tua Aku sama temenku Pernah cerita gini Oh ya Apa ya Basah Iya Iya ya Ternyata Ternyata waktu kita Sama orang tua tuh Sangat kurang gitu Bahkan ketika Ketika Abah Meninggal Itu di ambulan tuh Aku memang Harusnya memang Masih banyak ya Cerita yang pengen aku Ceritain ke Abah gitu Harusnya Tapi kan karena Waktu kita sangat sedikit Waktu bersama kita tuh Sangat sedikit Sehingga Kayak Kayak ini Kayak Bapak sama anak itu Kalau udah dewasa Itu hubungannya Sudah tidak menjadi Seorang bapak Dan seorang anak Hubungannya Berubah menjadi Laki-laki yang lebih tua Sama laki-laki yang Lebih muda dari Dari dia gitu Iya Jadi benturannya tuh Benturan keputusan Membuat keputusan-keputusan Saling ego Sesama lelaki gitu Dan itu sering terjadi Dan sering terjadi Kayak Tapi aku tuh gak pernah Gak pernah melibatkan Abah dalam semua Keputusanku Termasuk kayak Misal menjadi stand-up comedian Terus main film Dengan karakter yang Seperti itu Itu gak pernah aku Mengalami proses Apa ya Diskusi Minta pertimbangan Atau diskusi Gak pernah Aku memutuskan Apa yang pengen Aku putuskan Nah itu gimana Nah itu gimana Pertama kali Lihat lo Dengan acting Yang seperti itu Nah itu dia masalahnya Abah gak cerita Apa-apa Gak ngomong apa-apa Gak merespon apapun Diam aja dia Dan aku juga kayak Ngapain aku harus nanya Orang aku Tidak butuh Respon beliau Itulah kenapa Aku bilang itu Apa Prosesnya Kemudian menjadi Kupotong gitu Proses perdebatan itu Kupotong Karena kalau aku nanya Mungkin ada perdebatan Daripada debat Aku mending gak usah nanya Emang pernah ada perdebatan Nama bokap? Pernah Waktu Waktu milih Jalur ini Jalur Jalur Kuliah Komunikasi Dia gak mau Dia gak mau Pengennya tuh ya Ekonomi atau hukum Ekonomi atau hukum Sementara aku tuh udah Jatuh cinta banget Sama film tuh Dari catatan akhir sekolah Film bagus banget itu kan Terus Tadinya kan Harusnya kalau aku cinta film Masuk isi kan Isi Jogja kan Cuman aku males Berdebat itu lagi Males berdebat dengan Abah Terus aku tau bahwa Di komunikasi Kamu bisa belajar audiovisual Oh yaudah Ya weh Ininya Aku akhirnya masuk UMY Yang Ya Notabene Muhammadiyah lah Ya gak udah Udah gak ada perdebatan tuh Disitu Udahlah udah Muhammadiyah ini Emang lu Bukan NU Bukan sih Muhammadiyah aku Pesantren Pesantren Muhammadiyah Aku dari Ada 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 Tapi yang gak Gak yang kayak NU gitu Maksudnya gak Yang kayak NU tuh Gak yang Kemana-mana Sarungan gitu Enggak Kalau Kalau Pesantren-Pesantren NU kan Kemana-mana Sarungan gitu kan Pakai kaos Keluar pun Sarungan gitu Aku dari kecil tuh Muhammadiyah banget TK Bustanul Afal Aisyah SD itu Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 6 Beruntung Lamohan SMP SMA Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah tuh MTS-nya MA-nya juga disitu Kuliah Muhammadiyah Muhammadiyah banget Muhammadiyah banget Aku punya kartu anggota Muhammadiyah Mungkin Satu-satunya komik Di Indonesia Yang punya kartu Anggota Muhammadiyah Cuman aku Mungkin Zawin Tapi Zawin kan IMM ya Si Abdur Abdur Muhammadiyah Muhammadiyah juga Muhammadiyah juga dia Malang tapi dia Di Malang ya Malang Mamat juga Mamat Muhammadiyah Kampus aku sama Mamat beda gedung Aku Mamat Ali Muhammadiyah 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 Jogja Itu Iya Jadi masuk Komunikasinya Ada perdebatan sebenarnya Sebenarnya ada perdebatan Tapi universitasnya Udah oke Udah oke Daripada aku Masuk isikan Apa kan Lebih kuatir Aku masuk isi Maksudnya Gak ada nilai islam Yang ada disitu Gak ada unsur islamnya Kalau udah Mau mati atau UII gitu Ah udah aman lah Itu Akhirnya masuk situ Ya wes Keputusannya ya Keputusan aku sendiri Sebenarnya Tidak melibatkan Gimana kalau masuk ini Ah udah Gak ada waktu aku itu Abah meninggal tahun Tahun 2019 2021 Januari 21 Januari 2019 Tiga tahunan ya Tiga tahun Gue juga kurang deket sama bokap Dan begitu meninggal Kayaknya gue lebih banyak kangen sama bokap Jadi daripada sama nyokap Iya Iya sama sih Kangen yang kayak Nih harusnya ada dia nih gitu Iya Saat Itu kan aku Usia Ya 19 Tiga puluhan Tiga puluh Iya Ya tiga puluh Saat dimana harusnya aku membuat banyak keputusan Iya Ternyata aku tidak Tidak semandiri itu dalam membuat keputusan Harusnya ada Pertimbangan orang Orang yang lebih tua dari aku nih Harusnya Gitu juga gak sih Iya Pada Padahal pak Masa dua puluhan Kita ngerasa bisa Bisa gitu Ngendukin dunia ya Iya kayak Gak perlu orang-orang gitu Kayak gak perlu Gak perlu Gak perlu orang lain gitu Kayak keputusanku ya Kayak keputusanku Ternyata semakin tua ya Semakin harus banyak Pertimbangan Dan kayak Ibu kan memang dari Dari aku kecil juga Bukan Seseorang yang Bisa membuat keputusan Iya Makanya Mungkin waktu itu Abah lebih banyak Membuat keputusan Ketimbang ibu Ketika Abah gak ada kan Otomatis ibu juga Kebingungan untuk Bagaimana mengatur ini Bagaimana mengatur itu Memutuskan ini Memutuskan itu Enaknya bagaimana Itu-itu kak Ibu ada Sedikit Apa ya Goyang lah Goyang ya Iya Iya Pasangan seumur hidup Iya Iya Memang kita semakin tua Akhirnya semakin sadar Bahwa kita gak bisa hidup sendiri ya Iya gak bisa Bahkan Membuat keputusan sendiri pun Iya Enggak gampang Betul Atau itu ya Mungkin alasan Kenapa Kita butuh pasangan ya Untuk Hari tua Diskusi Kita butuh kepala lain Karena Nek misalnya Menjalani hidup Dengan Segala keputusan yang Wah ini berat banget Bahasanya Berat banget loh Ini gak ada komedinya loh Ini loh Gak apa-apa Gak ada komedinya loh penonton Masih nonton aja loh Kamu Iya Itu Semakin tua ya Gak bisa lah Kita membuat keputusan sendiri Harus Dengan pertimbangan orang lain Dengan ini Karena Semakin banyak ya Yang harus kita hadapi Iya Atau karena kita semakin care Bahwa kita juga berdampak ke orang lain Jadi kalau kita memilih Satu keputusan Akhirnya sekarang kita Mikirin juga Ini dampaknya ke keluarga gue Gimana nih Iya Dampak ke nyokap Kalau dulu kan kita gak mikir ya Gak mikir Ya udah sekolah disini Ya udah disini Iya Betul 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 Yes Betul Itu betul Gak mikirin Gak mikirin perasaan bokap Gak mikirin perasaan Gak mikirin perasaan Oh iya Gak mikirin Gak mikirin perasaan Keluarga inti Iya Ini kan ku rasain banget setelah Ini kan sedang Menjalani proses yang Mau kecenjang yang lebih serius lah Cikgu ya Itu emang gak mudah menyatukan Membuat kesepakatan yang Kedua belah pihak ini Bisa Oke gitu Kadang-kadang aku mikirin juga Ini kalau Ini kalau Hanya ini yang Tak putusin Gimana ya dengan keluarga sana Gimana dengan keluarga aku sendiri gitu Pertimanya jadi banyak gitu Iya Enggak udah ada calon pasangan Udah Cing Alhamdulillah Kapan rencananya Rencana Kalau enggak tahun Kalau enggak tahun ini Kalau enggak akhir tahun ini Ya awal tahun depan Rencananya Tapi bulan depan Insya Allah Lamaran Waduh mantap Keren ya Keren 33 Berarti lo lagi sayang adik kakak Tiga 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 Aduh sayang adik kakak Nah ini tetap ada komedinya Tetap ada komedinya ya Jangan khawatir Jangan khawatir subscriber Jangan khawatir Tetap ada komedinya Iya 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 Balaupun tadi agak serius Agak serius Tapi siapalah yang bisa Enggak Bisa enggak serius Ketika membahas Soal orang tua Betul Membahas soal kedewasaan Itu Pasti semua orang Pasti Tiba-tiba serius Tapi kalau ini gue tanya Saat lo umur 20 tahun Beda jawabannya Beda pasti Beda pasti Beda pasti Jauh 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 Jangan kan Pas 20an Lima tahunan lalu lah Pasti beda Apa sih penyebabnya Enggak tau ya Mungkin ya Kan orang tuh pasti berubah kan Iya Orang bisa dinilai berubah itu Dari cara kita melihat Tweet lama kita Dari status Facebook Kok norak ya Kalau kamu udah merasa norak itu Berarti kamu sudah berubah Kamu sudah berjalan Dari kamu yang di masa lalu itu Udah jangan khawatir Orang tuh pasti berubah People change Weh People change Tapi lo ngerasa perubahan pemikiran lo tuh Menjadi lebih baik atau gimana Akan menjadi lebih bijak Menjadi lebih bijak kayaknya Baik apa enggak akan kreatif Menjadi lebih bijak dan Menjadi lebih banyak Memikirkan pertimbangan Menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri Kita tidak bisa Se-egois itu dalam membuat keputusan Dalam Membuat Apa ya Tindakan kita itu juga lebih bijak gitu Apalagi sekarang Apa-apa diawasi tau cing Betul Dari sosmed Komentar-komentar orang Dari apa yang kita lakukan itu bisa berdampak Sama jejak digital Gitu-gitu kan Lebih Banyak Pertimbangannya Pertimbangannya iya Nah sekarang lo lagi syuting CTS Eh Si Ernest apa lagi syuting CTS 2 CTS 2 CTS 2 Lo ada disitu Ada Ada Masih ada si Banci satu itu Masih ada Si Banci yang Si Banci yang dikenal oleh orang Dicintai banyak orang itu Aku Merasa bahwa Kayaknya cintanya pada berlebihan Kenapa emang Maksudnya Oke lah itu peran dalam satu karakter Tapi jangan minta aku Berperan seperti itu Terus di kehidupan sehari-hari dong Gitu Nario Itu kan Ini Konsekuensi kayaknya Iya tapi ya jangan sampai ke pekerjaan lah Masa ada jing aku pernah Ditawari kerjaan Ngemsi nikahan Nyampe Lokasi Tiba-tiba Mempelai Mempelai wanitanya kecewa Loh kok gak banci Loh eh Kenapa kok Kenapa kok tidak banci jadi masalah Gitu Dia kecewa karena ternyata aku ini selama ini acting Loh Gitu kan di film Kenapa harus Harus di Kehidupan sehari-hari Bahkan sampai ngemsi aja harus Nario gitu loh Bukan itu konsep Bahkan ada orang loh yang kebalikannya loh Saking pengen Pengen Dapetin Image itu Iya Yang ada di film atau di sinetron Kemana-mana dia kostumnya apa kayak gitu Waduh Ada Aku gak dulu deh Sing Abdel Sing Abdel sampai berapa tahun yang akhirnya bisa lepas dari Image Abdel dan Temon Sampai sekarang gak ini Masih dipanggil Temon sama orang Oh iya Iya Gue bilang dia gak bisa bedain yang mana yang jelek Yang mana yang jelek banget Kalau aku bukan sama Bukan sama Aku kan sering partneran sama bukti Iya Tapi aku tuh lebih sering disamain sama Hibzi Iya Iya Aku pernah Tapi secara gestur lo lebih sama-sama Hibzi sih Iya Lebih-lebih ke Hibzi Jadi Brewo Mungkin kacamata juga Iya Pernah aku di Kemarin beli obat di Kiniap Pharma Tiba-tiba Masnya Wah itu kan ada GR-GRnya Misalnya Masnya yang komedian itu ya Oh iya Saya suka tuh nonton yang kayak bahasa-bahasa Thailand gitu Bukan Bukan saya Terus lo langsung jadi Naryo Bukan Sayang ini loh mas Bukan Itu bukan saya Tapi kayaknya itu konsekuensi kita deh Yang apa namanya kerjaannya itu dilihat orang Di layar TV atau Ini Karena gue juga dipanggil anak-anak kecil juga Abdel-Abdel aja Karena mungkin dia nilihatnya Abdel temen Abdel-Abdel-Abdel aja nih orang-orang Kan rumah gue disitu tuh depannya tuh ada SD Iya SD jadi Mungkin jam 10 Istirahat Terus keluar Terus pada terek-terek tuh Abdel-Abdel Anak-anak gitu Foto dong Abdel Awalnya gue gendek Tapi lama-lama ya itu konsekuensi kali Oh Ya sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Maksudnya Lu kayaknya bapak lu sama gue juga Tuhan gue dah gitu Iya Bapaknya dia ya Iya Manggilnya Abdel Abdel Tapi ya itu konsekuensi akhirnya Mungkin kalau lu konsekuensinya Karena orang sering melihat lu Iya Dan itu kan berkali-kali diputar di televisi Aku selalu Aku selalu hapel lah Ini reaksi-reaksi orang ketika Apalagi dengan rambutku kayak gini ya Itu pasti orang-orang langsung bereaksi Itu tuh Oh sering aku di bandara gitu Ini banci-nya Ernest Banci-nya Ernest Banci-nya Ernest Emang kayak Ernest Banci-nya Ernest katanya Padahal cuma dua film ya Bersanya gak setiap film ada banci yang harus aku gitu Iya, iya, iya Padahal cuma dua film Tapi orang-orang udah berasumsi Itu tuh banci-nya Ernest Nah main di film lain lu ada ini gak? Ada kesulitan gak akhirnya? Kalau udah nempel banget image kayaknya Susah, iya Itu ada plus minusnya deh Akhirnya lu susah main karakter lain Betul, betul Itu susah-susah main karakter lain Sama orang gak bisa Gak bisa lepas dari image Sinario ini Dan ada beberapa orang yang Enggak ini ceng Enggak 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 mau bahkan Enggak mau melepas image Yusrul dan Naryo gitu Bagi-bagi mereka ya Yusrul adalah Naryo Naryo Enggak mau dia Yang kayak Ah ini Enggak mau Bukan peran ini Pasti asli nih Orang ini gitu Tapi asli gak sih? Hah? Asli gak? Enggak Tergantung Tergantung Iya Karena lu tuh gak usah bergestur Muka aja tuh Udah Bergestur muka juga gitu ya Iya Enggak usah harus berlenggak-lenggok Enggak usah berlenggak Mungkin itu yang jadi kelihatan lebih natural Karena kita ngeliat di kehidupan sehari-hari juga kayak gitu kan Enggak Seperti yang film komedi Kalau jadi banci tuh lenggak-lenggok 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 banget Terus Lata Aku kan sering gitu Dibalik Dibalik semua orang yang itu Ada kan beberapa yang Ketemu langsung kemudian memuji gitu Cinggak banyak Ada yang sempat Sempat bilang ke aku gitu Kalau Terima kasih kamu sudah Menjadi Naryo Menjadi seseorang Dengan Gestur seperti itu Tanpa harus Menjadi seperti apa yang selama ini ada di Televisi atau di film gitu Kan kalau Kalau di televisi dan film tuh Karakter seperti itu Itu Rentan untuk jadi bahan olokan Rentan untuk Ya Dengan Bahasa-bahasa yang Cuma mereka yang tahu gitu Alemong Atau apa gitu-gitu Yang gitu-gitu tuh Iya Sama gak latah gitu-gitu tuh Mereka memuji Mbak Lacing Iya Dengan kayak Aku menjadi Menjadi Naryo Tapi tidak Tidak lantas Stereotyping Iya Dalam tanda kutip Stereotyping yang seperti yang ada di film Dan juga televisi Selama ini gitu Iya Karena di kehidupan nyata juga Enggak Enggak setiap Omongan ada Ideom-ideom khusus Untuk Betul Untuk jadi Jadi bahan Bahan Iya Dan kan tidak jadi bahan Olok-olokan juga tuh Iya Itu karakter memang dibikin Atau Eksplorasi lo aja Pas ini Emang Emang Waktu itu Ko Ernest bilangnya sih Pengen Pengen ada karakter seperti itu Oke Dan Prosesnya kan Singkat banget Waktu itu Proses Proses ko Ernest tau bahwa Aku bisa memerankan karakter itu tuh Kayaknya Ya seperti yang ko Ernest cerita Di tahun 2013 Setelah show Ilucinati di Jogja Itu kan kita makan-makan Iya Ya di sate kelata Biasalah Nah sebagai tuan rumah kan Aku ngasih hospitality tuh Iya Aku ngambil buku menu Nyatetin pesen apa aja Nah nyatetin pesen apa aja Waktu itu kok pake Pesen apa aja Apa sate kelata Berapa Gitu Dari situ Dari malam di tahun 2013 itu Kemudian di tahun 2016 Ko Ernest Nyuruh aku untuk ketemu Dan dia cerita soal projek Cek toko sebelah ini Gitu Prosesnya dari situ Dan dia pengen menciptakan Tadinya tuh katanya Ada Ada duo gitu Satu cowok Jawa yang Gemulai Lenggak lenggok Segala macem Ganjen Lengeh gitu Sama ada satu cewek Bata tapi dia Maco perkasa Apa Maskulin gitu Nah mau Mau bikin kayak gitu Apa ya Ironis Ironi 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 kayak gitulah Dalam karakternya Emang diciptain Dan lo explore disitu Akhirnya Iya Dari situ Terus nonton ini Cing Apa namanya The Bee Gees Bee Gees Bee Geesnya banyak Bukan Bee Gees Bee Gees Bee Gees Bee Geesnya banyak Tapi mungkin dari situ Enggak dari Bee Gees itu Bee Gees itu The Bee Gees itu The Bee Gees filmnya Tora Siapa Indra Birowo Gary Iska Itu kan ada Apa ya Ada Karakter Gary Iska Yang Dia Dulunya rockstar Kemudian Terjebak Dalam pergaulan Yang mengharuskan Dia berdandan Seperti Waria Ya Atau itu Terus Ya gitu lah Terus aku Aduh ini orang Bagus banget ya Bagus banget Peran Peran dia Sebagai waria Bagus banget Terus aku beberapa kali Juga Niruin Ferry Mariadi Kang Ferry Kang Ferry Mariadi Itu aku juga Dia luas juga tuh Luas tuh Itu bibirnya Sampai Enggin itu Itu luas tuh Itu aku belajar Yang bibir itu Dari dia Yang Gitu Dari dia tuh Yang Gestur harus Oh gitu tuh Dari beliau tuh Itu Kalau Gary Iska Dari gesturnya Itu tuh Dia apa tuh The Beaches tuh aku Jadi Lu sekarang Menyebut diri lu Aktor atau apa nih Komedian lah Komedian Komedian Kalau aktor terlalu berat lah Jadi di tempat manapun Komedi lu yang dipakai Iya Main film ya komedi lu Iya betul Stand up ya komedinya Di noise juga Iya betul Dipakai jadi komedi lu Nah terjun komedi lu Memang dari Lu lucu Atau Lingkungan lu yang udah Masih label lu Enggak Lu lucu Lingkungan pesantren Enggak Tapi dulu tuh aku merasa Bukan sosok yang lucu Sampai sekarang pun Maksudnya secara Stand up komedi Biasa aja Daripada yang lain Itu lebih Relatif Lebih biasa aja Tapi dari dulu Aku emang suka Bikin keributan Di kelas Selalu ada kan Badut-badut di kelas Selalu ada kan Tukang ribut di kelas Aku pernah Ini Apa namanya Gambar karikatur Guru Basaharap Ustadz Basaharap Ustadz Basaharap Ku gambar karikatur Dia kan dari Mesir Ku gambar Naik onta gitu Sampai Ku lipat kertas Terus ku kasih sebelah ku Sebelah ku ketawa Terus ini Dikasih lagi Ketawa lagi Akhirnya sekelas itu ketawa Sekelas ketawa Dia sadar Ini kok orang-orang pada ketawa Akhirnya diambil kertas Itu Gitu-gitu Di pesantren gitu Bibit-bibit Komedi adalah Komedi ada Dulu juga sering nonton Ini Pak Giron Ya Abag Giron Sering nonton Sering mulat Aku suka banget dulu tuh Zaman-zaman Di Indosiar Tapi ya Enggak zaman yang Dib Enggak pernah Di TVRI Atau di panggung itu Belum pernah Tidak hidup di masa itu Ya Nah akhirnya Terjun ke stand up Karena Karena temen Ya Karena temen Ada temen-temenku yang bikin Suka bikin onar itu juga Yang namanya Adit Ya Bikin Tukang bikin onar lah Di kampus itu Kita berdua udah Udah kayak Udah kayak Ih gokil banget Kocak banget itu Ya Akhirnya dia ngajak Eh Open mic yuk Ah ngapain Pertama kan nonton Pernah nonton Sebelumnya kan Nonton Kang Soleh Nonton Panji Nonton Radit itu Sebelumnya yang pernah Terus dia ngajakin Aduh aku kayaknya Enggak Enggak punya basic Untuk menjadi Performer di panggung Ya Akhirnya ya itu Dia ngajak aku open mic Aku open mic Akhirnya Ditaruh di Urutan pertama Tanggal 6 Oktober 2011 Iya Ih baru-baru banget itu Baru-baru banget stand up Masih 2011 tuh Ya Nah itu dia ngajak itu Wah Teng Gak lucu Hahaha Iya Iya Akhirnya temenku itu Yang Yang ngajak aku ini Lucu Ya Habis dia lucu tuh Terus malah Yang aktif di komunitas tuh Lebih banyak aku Karena dia Akhirnya udah lulus Terus kerja Terus sukses gitu Wah Tau gitu Mending Mending milih kayak dia ya Iya Tapi Karena kan lawalnya gak lucu Iya betul Kalau lucu mungkin Iya Oh betul itu Cing Itu dari awal Karena gak lucu Cing suruh belajar disini dulu Iya Akhirnya aku Lebih aktif di komunitas Ketimbang dia Terus akhirnya Mencoba-mencoba Mencoba ya Dengan banyak kesempatan Dan juga Faktor luck Akhirnya bisa main film Itu ya Dari situ Iya Kalau Stand up loh Ikut-ikut kompetisi gak sih? Enggak Gak pernah Lomba Lomba juga gak pernah Lomba tuh aku gini Cing Abdul tau Ada Komika namanya Benny Biasa dibanggil Benny Hahaha Yang jelek itu Itu tuh Raja di Semua kompetisi Jogja Saat itu Di tahun Di tahun Di tahun Awal Stand up Jogja Berdiri Itu gak ada Lomba yang gak pernah Dimenangkan Benny Sejumlah satu Terus Dapet motor Dapet apa Dapet apa Dapet apa Tapi tetep jelek ya Iya Kan gak ngaruh Enggak Oh ya gak ngaruh Ternyata ya Aku tuh gak 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 apa ya Gak Gak pernah Ngikut kompetisi Karena Aku tuh gak Gak pernah Gak mau Ikut sesuatu Yang aku gak Gak tau jelas Menang atau enggak Oke Karena udah ada Benny Loh ya Kalah lah Iya pasti kalah lah Gitu Udah ada Eranya Benny Dijemput era Hivzi Wah itu Raja-Raja Semua itu Jogja tuh Raja-Raja Lomba Ini Si Benny Gitu-gitu Terus Terus akhirnya Aku gak pernah Gak pernah Memutuskan Untuk tidak pernah Ikut lomba Tidak pernah Ikut kompetisi Tapi ada Satu lomba Yang aku Ikutin Karena Dari awal Aku udah tau Aku pasti menang Di lomba ini Lomba Pelesetan Oke Lomba Pelesetan Aku menang Juara 2 Dapat 800 ribu Latifi Wala TV Tua banget TV One Di Alun-alun Selatan Waktu itu Wah itu Aku pasti Juara sih Gak mungkin Gak nih Minimal Juara Juara 2 Atau Juara 1 lah Ini Akhirnya Juara 2 Karena Juara Satunya Senior 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 Di Untuk Untuk Ngikut Ngikut Lomba Yang Kayak Duh Pasti Menang Gak Pasti Menang Gak Gitu Aku Ikut Yang Pasti Aku Menang Itu Strategi Itu Kalau Emang Gak Menang Mending Gak Usah Ikut Buang Buang Waktu Termasuk Keputusanku Untuk Ikut Kompetisi Aku kan audisi Cuman 2 kali Suci 3 Sama Suci 5 Suci 3 Itu Akhirnya Aku Ikut Akhirnya Ikut Audisi Karena Aku Merasa Bahwa Aku Udah Pernah Naik Di Sun 1 Jogja Udah Menjajal Banyak Panggung Di Jogja Juga Opening Cafe Segala Macem Nyobalah Gitu Karena Udah Ada Bekal Sebelumnya Akhirnya Nyoba Gagal Suci 5 Juga Sama Aku Udah Beberapa Kali Di Metro Udah Beberapa Kali Jajal Panggung Yang Lebih Gede Akhirnya Yaudah Nyoba Eh Gagal Lagi Oh Yaudah Emang Bukan Jalur Nyalurnya Di Kompetisi Ini Bukan Jalur Udah Habis Itu Gak Pernah Ikutan Lagi Tetap Stand up Tetap Open Mic Tetap Ini Menurut Lucu Bakat Atau Bisa Dipelajarin Bisa Dipelajari Tapi Emang Bakat Ada Juga Bakat Itu Mengenai Insting Insting Kapan Harus Masuk Kapan Harus Ini Kapan Harus Meluarin Timingnya Kapan Pas Itu Kayaknya Insting Harus Punya Bakat Bakat Kalau Enggak Enggak Bakal Jadi Kita Orang Semua Bisa Nyetir Mobil Tapi Enggak Semua Bisa Jadi Pembalap Betul Kayak Semua Orang Bisa Nyanyi Tapi Enggak Semua Jadi Penyanyi Nah Itu Memang Seperti Itu Teorinya Lebih Gede Mana Prosentasi Di Aku Lebih Gede Bakatnya Bakat Dari Bakat Karena Bakatku Ini Kayaknya Aku Punya Insting Kelucuan Tapi Yang Menjadi Masalah Ketika Bakat Itu Tidak Diasa Nah Bakat Itu Tidak Kuasa Yang Sebagaimana Teman-teman Ku Yang Lain Mengasah Bakatnya Aku Sampai Sekarang Masih Jujur Masih Respek Masih Nulis Materi Udah Nggak Udah Lama Banget Aku Nulis Materi Lama Banget Sejak 2017 Udah Jarang Bakat Aku Nulis Materi Yang Baru Terus Kemudian Tak Jajal Di Open Mic Kemudian Begitu Ini Kuk Bikin Apa Stand-up Show Atau Apa Itu Sampai Sekarang Ada Misal Hibzi Masih Sering Open Mic Frimawan Masih Cinta Dan Masih Segetol Itu Keren Menurutku Mungkin Bakatnya Tidak Sebesar Yang Aku punya Tapi Kalau kerja Kerasnya Dia Sekeras Itu Ya Akan Mengalahkan Bakat Yang Segede Apapun Yang Tidak Diasa Yang Tidak Diasa Aku Malas Enggak Umum Dari Kapan Untuk Nulis Itu Mualas Aku Orang Atau Udah Nyaman Hidupnya Tidak Ada Keresahan Lagi Katanya Banyak Orang Yang Anak Anak Yang Tanya Kayaknya Gue Bingung Sekarang Keresahan Gua Apa Hidup Udah Nyaman Ya Kalau Itu Enggak Juga Pasti Masih Adalah Keresahan Keresahan Yang Kayak Ya Dianggap Banci Terus Menerus Itu Juga Keresahan Bagiku Dianggap Menjadi Seseorang Yang Sebenarnya Bukan Aku Itu Juga Menjadi Keresahan Punya Bagaimana Awal Menjadi Yatim Gitu Gitu Ya Keresahan Cuma Enggak Kulik Itu Enggak Dikulik Karena Mungkin Mungkin Ini Mungkin Waktu Itu Ada Yang Lebih Pada Akhirnya Kan Ya Kayak Gitu Gitu Cing Pada Akhirnya Kita Harus Menghidupi Apa Yang Kemudian Menghidupi Kita Dulu Akhirnya Prioritasnya Berubah Yang Tadi Prioritasnya Adalah Membuat Materi Stand Up Kemudian Bagaimana Caranya Nih Aku Bisa Main Disini Main Disini Main Disini Gitu Menjadi Berubahlah Main Main Di Menang Akhirnya Cari Yang Lain Dan Dapat Film Gitu Ada Swap Biasanya Strength Witness Opportunity Sama Threat Nah Itu Kalau Misalnya Tidak Disini Aku Akan Kesini Gitu Kalau Misalnya Tidak Kelemahanku Apa Disini Jadi Apa Yang Harus Aku Lakukan Disini Gitu Itu Aku Tulis Tulis Lagi Oh Berarti Kalau Aku Kayaknya Aku Tidak Terlalu Kuat Di Film Eh Di Stand Oh Ini Akhirnya Ada jalan Di Film Terus Mencoba Youtube Beberapa Kali Sama Mukti Ya Mukti Kuat Digital Waktu Di Beberapa Setiap Ini Ada Mukti Gestarnya Mukti Pasti Kalau Komentar Lucu Lucu Kayaknya Itu Adalah Video Satunya Video Yang Komen Lucu Semua Iya Itu Orang Orang Ini Anak Anak Ini Nah Aku Tidak Sekuat Itu Tidak Sekuat Mukti Ketika Di Digital Tapi Mukti Di Film Juga Enggak Sekuat Aku Gitu Belum Mendapatkan Apa Ya Belum Mendapatkan Peran Yang Nempel Gitu Gitu Dari Dari Situnya Aku Kemudian Oh Disini Ya Wes Hobi Prioritasnya Disini Tidak Seberapa Di Stand Up Ya Cuman Relief Aja Datang ke Open Mic Seneng Gitu Oh Memang Dan Juga Komunitasnya Menyenangkan Maksudnya Tidak Hanya Pelakunya Kalau Kita Fokus Sama Di Pelakunya Bisa Stres Karena Kita Pasti Mikir Gimana Caranya Bisa Bikin Materi Selucu Ini Tapi Lebih Ke Nongkrong Nongkrong Lebih Kepertemanannya Itu Enak Fun Girologer Udah gak Jalan Jadinya Jalan Gimana Caranya Di Jogja Masih Konten Sama Mukti Tapi Beberapa Kali Kalau Misalnya Aku Di Jogja Juga Aku Aku Akan Isi Konten Disitu Juga Cuman Porsiku Enggak Seintens Yang Dulu 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 Kan Yang Tinggal Di Abis Gencing Benzin Abis Benzin Benzin Semangatku Itu Juga Di Tengah Jalan Itu Merasa Bahwa Enggak Tidak Menghidupi Ya Padahal Aku butuh Penghidupan Akhirnya Aku merasa Bahwa Jogja Hanya Menjadi Tempat Pulang Bukan Tempat Bekerja Beberapa Kali Kerja Di Jogja Juga Capeknya Sama Tapi Kok Cuma Segini Karena Sudah Punya Pembanding Sebelumnya Sebelumnya Di Jakarta Di Jogja Shoknya Ada Walaupun Secara Kalau dihitung Kalau Misalnya Enggak Melulut Tentang Uang Maksudnya Di Jogja Kosnya Lebih Kecil Suasananya Juga Lebih Nyaman Dan Kalau Aku Suting Di Jogja Pasti Aku Senang Karena Enak Motoran Lewat Lewat Jalan Aku Tahu Di Sini Tiba Tiba Ada Orang Yang Biar Stres Juga Kalau Di Jogja Enak Tapi Enaknya Diganti Dengan Uangnya Yang Enggak Seberapa Tapi Suasananya Nyaman Akhirnya Ya Akhirnya Aku Memutuskan Setelah Ini Aku Mencoba Untuk Disini Lagi Zero Luger Tidak Tidak Sepenuhnya Aku Tinggalkan Karena Aku Masih Akan Berkonten Disana Tapi Tidak Se-intense Dulu Karena Ya Aku Butuh Hurep Aku Butuh Kehidupan Yang Bisa Menghidup Aku Harus Menghidupi Apa Yang Bisa Menghidupiku Dulu Tapi Tetap Jogja Adalah Tempat Pulang Kalau Disini Terus Tidak Hidup Hidup Loh Tidak Merasa Tidak Merasa Bahwa Hidup Hidup Kerja Tok Tidak Merasa Bahwa Disini Dimanusiakan Apalagi Ada Orang-orang Yang Biar Rame Orang-orang Itu Kasian Ada Aku Pernah Lihat Di Stasiun Tebet Ada Orang Yang Larian Setengah Ngantuk Untuk Ngejar KRL Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Kepayangkan Ketika Di Jogja Berangkat 15 Menit Sebelum Acara Masih Bisa Mampir Indomaret Atau Alfamard Beli Fresti Aduh Ingat Fresti Bang Rahman Ada Acara Metro Di Jogja Mata Najwa Mata Nato Ada Acara Mata Nato Cing Kebetulan MNC Boot Luar Boot Luar Itu Sponsor Utamanya Adalah Kopiko Tapi Ada Satu Boot Yang Enggak Sponsor Sponsor Gedenya Ini Fiesta YT Terus Pas Ending Biasa Ucapan Terima Kasih Terima Kasih Untuk Fresh Wink Harusnya Fiesta YT Itu Produk Barunya Fiesta Selain Kondom Dia Bukan Itu Bukan Fiesta Fiesta Yang Nugget Fiesta YT Baca Fresh Turun Pak Langsung Masjidru Ke ruangan Produser Sari Hahaha Hahaha Jadi Jadi Sari Tapi Ada yang Lebih Parah Ada yang Lebih Parah Ada Temanku Yang Anak Band Jadi Diundang Untuk Launching Motor Dia Dia Nyebutnya Yamaha Beat Hahaha Harusnya Yamaha Supra Hahaha Dia Abis itu Dua lagu Langsung Disuruh Turun Cing Langsung Disuruh Turun Gak Dibayar Iya Yamaha Beat Jadi Eventnya Yamaha Atau Honda 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 Beat Tepuk tangan Untuk Yamaha Beat Kelar 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 Oke lah Yusril Terima kasih Sudah hadir Disini Karena kita Sudah kelar Juga Ternyata Mudah-mudahan Sehat Terus Amin Amin Cing Karyanya Lebih banyak Lagi Bermanfaat Buat Orang Amin Amin Sehat Terus Untuk Cing Abdel Segera Mendapatkan Tanggal Untuk Pernikahan Amin Amin Kuli Kuli Mat Udah Nggak Ada Ya Mamat Kurang Aduh Setiap Orang Yang Gue Tanya Mamat Gitu Terus Mamat Itu Aduh Kacau Suka Anak Itu Ya Ntar Kita Ini Cing Apa Ini Yang Kuliner Lagi Tacing Apa Collapse Kuliner Namanya Ada Kulius 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 Kulinar 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 Naryo Bagus Juga Kulio Bagus Kulinar 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 Oke Terima kasih Sudah hadir Sini Dan Sampai jumpa Di Wawancada Dengan Temu Berikutnya Oke selamat menikmati